Intro Apel malam selesai Setelah ini Satuan India Praja Kembali ke Wisma masing-masing Ingat Malam ini jangan ada yang aneh-aneh Lakukan istirahat Kerjakan Demikian kata Pak Supri Pengasuh Satuan India Praja IPDN Regional Sumatera Barat Yang menjadi pembina apel malam itu Bisa dibilang Pak Supri ini pengasuh yang sudah senior Dilihat dari kumisnya yang uban semua Sepertinya memang tidak lama lagi Akan pensiun Dia pasti sudah kenyang dengan kelakuan praja Dan suasana tempat pendidikan Apalagi Sebelum di IPDN, beliau memang lama Menjadi pelatih catam TNI Pasukan pun Membubarkan diri dan bergerak dari lapangan Apel gedung Menza menuju Wisma masing-masing Di tengah perjalanan Yuda bertemu dengan Krishna Oi Chris Sapa Yuda Sambil berjalan Hmm Saud Krishna Mengimbangi langkah kaki Yuda Mereka memang akrab Terlebih mereka berasal dari kontingen yang sama Pak Supri umur berapa sih? Tanya Yuda Gak tau 60 kali Emang kenapa? Jawab Krishna Bertanya balik Tadi Pak Supri bilang Jangan aneh-aneh Jangan aneh-aneh mulu Disuruh langsung istirahat Gak kayak biasanya Emang mau ada apaan sih? Sterling Kasih bocoran lah Kamu kan komando Hahaha Sterling apaan? Udah nindia kelos Masa sterling-sterling? Lah itu Ya kan beliau malam ini jaga piket Pastilah gak mau kejadian aneh-aneh Emang kejadian aneh-aneh kayak apaan? Orang Madia udah gak ada yang ngadek Mau jumper juga jauh dari kota Kampus udah enak gini kok mau aneh-aneh? Kalau di Nangor baru aneh-aneh Yang gak keliatan Yang keliatan Aneh semua Iya gak? Yuda menyenggol bahu Krishna Seperti dua orang yang cukup tahu Aib-aib Jatin Angor Hahaha Iya-iya Eh tapi Siapa bilang disini gak ada aneh-aneh? Oh Kamu gak pernah lihat kali ya? Timpal Krishna Krishna memang terkenal Punya mata batin yang kuat Gak jarang juga Krishna ikut kegiatan perburuan Temen-temen Ghostbuster Sewaktu masih muda peraja Di Jatin Angor dulu Beda sama Yuda Orang yang sebenarnya penakut banget Gak pernah dan gak pengen lihat namanya penampakan Tapi diem-diem suka penasaran Dia selalu bersemangat kalau ada cerita-cerita mistis Hah? Aneh apaan Chris? Enggak Gak apa-apa Oh Kereta hantu itu ya? Di rel tua samping parade kan? Yuda berbicara agak pelan Sambil mendekatkan wajah ke Krishna Tangan kirinya menunjuk ke arah samping lapangan parade Dimana ada rel kereta tua yang sudah terabaikan Tanda sejarah bahwa dulu Sumatera Barat pernah memiliki jalur rel kereta api Aku juga denger Katanya sering ada bunyi kereta lewat disana Kata Yuda Nah itu Jawab Krishna Singkat Terus-terus Cerita Uni Singgalang itu bener gak sih? Uni Singgalang? Iya Katanya banyak yang udah liat Di jendela lantai 2 Wisma Singgalang Kalau malem pas jaga serami pergi laporan suka liat Cewek baju putih Rambutnya panjang Hampir nutupin muka Oh dia Uni Singgalang Sembarang aja ngasih nama Yeay itu dari senior-senior loh yang bilang Oh iya Tadi pagi di lantai 4 rame lagi tuh Itu Kamarnya si Uco Katanya nyapu rambut panjang di bawah lemari Kayak kamar si Andi Daeng tengi lantai 3 itu loh Bulan lalu kan sama Nemuin rambut juga Hih Rambut siapa ya? Panjang banget loh Masa rambutnya si Uni? Tapi kayaknya gak mungkin deh Masa di Wisma Praja Yuda nyerocos dengan semangat Ya rambut cewek toh ya Gak mungkin rambut Praja Wisma kalian kan banyak botaknya Debeo terus seh Asuh gue Eh ceweknya cantik gak? Ajak kenalan kalau cantik Dia cantik Kamunya yang jelek Eh ngomong-ngomong Bulannya terang banget ya Purnamanya bagus Kata Krishna Sambil melihat ke arah bulan Dan tersenyum Konon bulan purnama memang selalu ramah Kepada orang-orang seperti Krishna Mereka pun berpisah di persimpangan jalan Yuda ambil jalan belok kanan ke Wisma 3 Sementara Krishna dan teman-temannya Berjalan lurus ke Wisma 1 Yuda yang aslinya penakut Emang selalu semangat Kalau ngomongin hal-hal yang berbau astral Mungkin Karena seumur hidup Yuda Cuma bisa denger ceritanya aja Belum pernah lihat namanya penampakan Padahal Dia tergolong sering lewat Di tempat-tempat yang serem Yuda jadi sedikit sombong karena itu Dan malam ini Sepertinya kesombongan Yuda Akan berakhir Sesampainya di Wisma Yuda gak langsung setirahat Biasa Abis apel malam sama pengasuk Lanjut apel malam sama pacar Lewat telepon pastinya Mereka teleponan sampai lupa waktu Pacarnya lagi bete Jepit rambutnya hilang lagi Teleponan pun kebablasan sampai 2 jam lebih Bikin Yuda kemalaman buat nyuci baju Ini emang udah kebiasaan dia Buat nyuci baju Abis apel malam Tidak seperti peraja lain Yang lebih suka cuci baju siang Atau surinya Mungkin pikirnya sekalian nyuci baju Yang dipakai hari itu Dan biar bisa langsung Dijemur besok paginya Yuda lalu mengambil keranjang Baju kotor Dan perangkat mencuci miliknya Sabun Dan jika cuci Dengan setelan kolor Dan kausing led Dia berjalan menuju Kamar mandi peraja Udah hampir jam 12 malam Suasananya udah makin dingin Dan sunyi Lampu-lampu juga udah mati Kamar mandi peraja IPDN Bentuknya memanjang dengan 10 bilik 5 bilik mandi 5 bilik kloset Semuanya menghadap ke arah selatan Yuda punya spot mencuci Pakaian favoritnya Di ujung barat Di depan beli kamar mandi nomor 1 Biar bisa nyuci baju Sambil duduk bersandar ke tempok Di sudut kamar mandi Yang tidak terlalu terang Malam itu Yuda mencuci Sambil bernyanyi-nyanyi Yuda bernyanyi Seperti tidak ada masalah Dalam hidupnya Kadang mendengung Kalau gak hafal lirik Kadang kenceng Kayak pemimpin apel Yang pasti suaranya gak enak Yang jadi favoritnya saat itu Lagunya Kuntu Aji Yang judulnya Terlalu lama sendiri Yuda bernyanyi Dengan asyik dan tenang Sampai tiba-tiba Yuda mendengar Ada suara lain Yang seolah-olah Menyambung lagu Yang dia nyanyikan Yuda berhenti sebentar Kirain gak ada orang Seru Yuda Bermaksud menyapa Pemilik suara yang tadi Salah dengar kayaknya Pikir Yuda Setelah sedikit menunggu Dan tidak ada jawaban Yuda pun lanjut mencuci Sambil bernyanyi Tapi suara yang sama Kembali terdengar Mengikuti irama Yuda bernyanyi Yuda terdiam Kali ini dia Mengernyiskan dahi Mencoba mengenali Suara siapa Yang ia dengar tadi Yuda memang ketua Wisma Boleh dibilang Dia hampir hafal Semua wajah dan suara Semua anggota Wismanya Dia berpikir keras Sampai dia mulai curiga Kalau itu bukan suara Anggota Wismanya Iya Bukan Yuda tahu Anggota Wismanya Tidak ada yang punya suara Melengking Kayaknya Sokap Siapakah disana Seru Yuda Halo Lanjutnya Setengah berteriak Masih tidak ada jawaban Yuda mulai panik Perasaan Yuda mulai tidak enak Dangkuknya mulai terasa dingin Seperti rasa merinding yang menjalar Dia lalu ingat obrolannya dengan Krishna tadi Tentang si Uni Singgalang Sedikit begidik Tapi Yuda memutuskan untuk lanjut mencuci Tanggung Pikirnya Dia lanjut menggosok pakaiannya Kali ini lebih cepat Dan tanpa bernyanyi Pikirannya sudah tidak lagi tenang Ternyata Kali ini Dia Siapa itu Yuda berteriak sambil berdiri Dalam hati Yuda sudah mulai ketakutan Tapi dia masih tidak yakin apakah suara itu benar-benar gaib Atau Andi Temannya yang jahil luar biasa Kalo aku pergi ke kamar Dan ternyata itu emang Andi Besok pasti dia bakal ejek aku habis-habisan Karena udah berhasil nakut-nakutin Ketua Wismanya Kata Yuda dalam hati Andi Keluaran Telasu Kutumbu kok ya Kata Yuda agak mengancam Tapi dia tidak mendapat jawaban Yuda akhirnya memaksakan diri untuk mencari tahu Dia melangkah ke arah bilik kloset Dan membuka satu persatu pintu klosetnya Saat pintu pertama dibuka Dia melihat tidak ada apa-apa di sana Pintu kedua Ketiga Dan keempat dibuka Juga Tidak ada apa-apa Tiba di pintu terakhir yang harus Yuda buka Kloset nomor lima Dia diam sebentar Lalu mengambil segayung air dari ember di bilik kloset nomor empat Dan dia pegang itu di tangan kanannya Jaga-jaga kalau itu benar Andi dan dia membangkitkan Yuda Tinggal guyur aja mukanya Yuda pun membuka pintu kloset terakhir Dan kloset nomor lima pun kosong Perasaan Yuda makin tidak enak Jiwa penakutnya memuncak Dingin di tengkuknya kini menjalar ke tangan dan lehernya Yuda merinding luar biasa Yuda cepat-cepat membalikkan badan Tidak mengemas cuciannya yang belum selesai dan segera kembali ke kamar Tapi setelah dua langkah Dia lihat pintu kloset nomor tiga yang masih tertutup dan berkata Perasaan tadi udah dibuka semua deh Setengah ragu tapi rasa penasaran sangat kuat Yuda memberanikan diri membuka pintu kloset nomor tiga Dan di saat itulah Yuda melihatnya Di bilik gelap yang hanya terpapar sedikit cahaya dari lampu tengah kamar mandi Sesosok wanita berambut panjang dengan muka putih pucat Yang setengahnya tertutup di rambut Penampakan wanita berbaju putih panjang Berdiri melayang-layang di atas kloset Sambil menatap tajam ke arah Yuda yang berdiri terpaku Ya, Yuda hanya bisa terdiam Mengangat tidak percaya dengan apa yang sedang ada di depannya Dan menatap ke arahnya Kakinya gemetar, terlalu lemas untuk digerakkan Jantungnya memumpah terlalu kencang Sampai tiap detaknya terdengar di telinga Yuda sendiri Lidahnya membeku Tapi sayup terdengar ada yang coba ia ucapkan Sosok itu mendengarnya Lalu tampak menggelengkan kepalanya secara perlahan Sambil tetap menatap Yuda Membuat Yuda semakin tidak kuasa Setengah mati, Yuda mengumpulkan kekuatannya Perlahan mulai bisa menggerakkan kakinya untuk mundur Lalu ke samping Setelah terasa menyatu seluruh tubuhnya Yuda berlari sekuat tenaga ke arah kamarnya Gayung yang tanpa sadar masih dia pegang Sambil berlari Airnya tertumpah kesana kesini Membuat kakinya basah dan licin Yuda pun terpleset jatuh tepat di depan pintu kamarnya Panik, Yuda lemparkan Yang ia pegang ke arah kamar mandi Dan berusaha membuka pintu kamarnya Sambil ngesot Yuda melihat jam dinding Terlihat udah jam 1 lebih 10 menit Tentu semua saudara kamarnya sudah tidur Dia pun naik ke atas bednya Dengan setelan masih setengah bugil Yang agak basah Dia tarik selimut Yuda mencoba menenangkan diri Dengan memajamkan mata Sambil terlantang Berharap tiba-tiba tertidur Dan membangun besok pagi Dia sudah tidak peduli Tidur dengan setengah telanjang Basah kuyuk Dan pikiran yang masih terguncang Sudah pasti akan memberinya demam Yuda tidak pernah menyangka Bahwa pada akhirnya Dia benar-benar bisa melihat sosok penampakan Dia juga tidak menyangka Bahwa kampus IBDN regional Sumatera Barat Yang terasa sangat nyaman baginya pun Bisa ada hantunya Dari cerita ini Kita bisa mengambil hikmah Bahwa kita tidak boleh sombong Apa yang tidak terlihat di mata kita Bukan berarti tidak ada Dan kita juga diingatkan Bahwa di tempat yang paling nyaman sekalipun Kita tidak sendirian